Halo semuanya balik lagi di sana aku kali ini aku bakal mereview moisturizer yang lagi aku pakai sekarang nih di sini aku punya benton yang benton snail beehive content steam cream untuk krim ini harganya memang agak pricey Rp290.000 tapi isinya lumayan banyak 50 gram jadi ini bisa kayak kurang lebih dua bulanan habisnya nah untuk key ingredientnya sesuai namanya dia ini mengandung snail secretion filtrate sebanyak 60% ini fungsinya itu adalah untuk mengangkat sel kulit mati dan juga merawat elastisitas kulit kemudian ada bifenom yang dapat menenangkan kulit iritasi ada peptidesnya itu ada enam teman-teman ini dapat membantu merawat elastisitas dan menutrisi kulit kemudian ada adenosine dan niacinamide yang dapat mencerahkan dan menyamarkan garis-garis halus serta ada hyaluronic acid yang dapat melembabkan dan menutrisi kulit nah sesuai judulnya dia ini steam cream jadi memang dia dibuat dengan teknologi steam atau metode steam jadi dibuat dengan suhu yang tinggi untuk memastikan kendungan di dalam produk jadi lebih aman dan meningkatkan efek melembabkan yang jadi sangat baik nah jadi untuk cream ini manfaat di kulit itu dapat menghidrasi kulit dapat sebagai gentle nutrient mencerahkan merawat kerutan melembabkan kemudian juga dia sangat cocok untuk yang kulitnya kering, sensitif, yang sudah aging kayak aku ya dan kulitnya kusam untuk packagingnya kayak gini teman-teman ini packaging luarnya dia ini pakai bahannya itu kayak yang di recycle gitu disini ada nama produknya terus disini ada kayak deskripsi produknya benton snail bee high content steam cream krimnya sudah teruji secara dermatologi di kirinya ada full ingredient ada caucasian juga, ada erection terus kayak ada tentang kemasannya ini bahannya dari bambu terus di bagian belakangnya ada tulisan hanggel tapi ada tempelan berbahasa indonesia disini ada deskripsi produknya benton snail bee high content steam cream cream yang dapat mengurangi peradangan kemerahan memperbaiki tekstur kulit akibat yang rusak akibat pori-pori besar dan bekas cerawat menyeimbangkan kadar kelembapan serta minyak wajah dapat menyejukkan dan merelaksasi kulit yang kelelahan cocok dipakai untuk semua jenis kulit cara pakaiannya setelah mencuci muka pompa secukupnya dan oleskan lalu tepuk dengan lembut hingga terserap ini sudah ada nomor bepomnya ya terus disini ada berbagai bahasa gitu aku nggak ngerti ya teman-teman terus untuk kemasan dalamnya kayak gini kemasannya tuh cukup kayak gini flip-flop tutupnya jadi aman banget nggak mudah untuk terbuka gitu ya terus disini juga sama keterangannya bagian belakang juga sama nah persis gitu ini paulnya cuman 6 bulan jadi harus cepet dihabisin ya nah ini tutupnya flip-flop ya ini nggak ada baunya teman-teman karena nggak ada parfumnya nah ini teksturnya super thick lihat dia nggak gerak sama sekali thick banget cream yang thick tapi mudah banget untuk diratakan nggak ada perfumnya jadi aman banget untuk yang kalian yang nggak suka bebauan atau wangian perfume dan juga yang kulitnya sensitif kayak aku ini aman banget dia mudah untuk di blendnya cuman memang untuk kayak meresap ini tuh butuh waktu beberapa menit nah karena dia ini teksturnya juga super thick jadi efek di kulit itu kayak melembabkannya itu kayak lebih ekstra gitu loh dan lebih lama efek melembabkannya nah ini cara aku pakai si creamnya sama seperti pakai cream lain ya aku biasanya tau-tau-tau dulu di muka aku yang dalam keadaan bersih aku pakai di pagi dan di malam hari teman-teman kemudian aku ratakan aja di wajah dan di leher sampai meresap nah setelah itu baru aku pakai step selanjutnya kalau di malam hari sih biasanya udah ya sampai creamnya aja tapi kalau di siang hari aku biasanya pakai sunscreen atau pakai make up kalau memang ada acara nah yang aku merasakan setiap kali habis pakai krim ini kulit itu jadi bener-bener super duper lembab kayak ternutrisi banget kulitnya terhidrasi dengan baik kemudian juga lebih plumpy lebih kenyal dan kayak kayak skin barrier juga yang aku rasakan itu kayak membaik kebetulan pas aku pakai kurang bagus skin barriernya dan alhamdulillah setelah pakai sebulan itu skin barrier udah membaik gitu dan ini sisanya tinggal sedikit lagi teman-teman kayak seperempatnya kali ya ini sisanya cuma memang karena dia itu kan super rich ya jadinya kayak agak sumuk di muka gitu mungkin kalau teman-teman yang kulitnya itu normal atau oily bakal kurang suka dengan efek sumuk ini tapi kalau aku pribadi karena aku suka dengan hasil yang super melembapkan di kulit yang super keringku jadi aku suka aja cuma memang kalau misalnya pas kita mau pakai make up itu bener-bener pastiin si skin care-nya itu skin prep-nya itu bener-bener udah meresap sempurna baru bisa pakai make up nah surprisingly ya walaupun dia memang agak sumuk tapi setelah dia meresap sempurna bikin kulit glowing dan kalau pakai make up si make up itu hasilnya itu kayak lebih flawless dibandingkan dengan pas aku gak pakai krim yang ini gitu itu aku notice banget ya itu teman-teman jadi kulit itu jadi kayak lebih bagus gitu hasilnya si make up-nya makanya bakal aku simpulkan aja ya jadi untuk kelebihannya yang pertama dari packaging-nya dia cukup kayak gini jadi aman banget gak mudah tumpah bisa banget dibawa berpergian atau travel ini ya jadi ini travel friendly banget kemudian juga ingridiannya bagus banget ini aku suka banget dengan ingridian kayak gini ini jadi kayak cocok banget di kulit aku yang super kering super sensitive dan juga sudah ada masalah aging banyak banget ini kayak terbantu banget dengan adanya krim ini terus juga ya itu hasilnya super melembabkan terus kayak skin barrier aku terjaga kalau untuk masalah aging tentunya ini gak instant butuh waktu yang lebih lama lagi gitu cuman ya aku rasakan kalau misalnya kulit kita terhidrasi dengan baik jadi kayak masalah aging itu bisa di tekan gitu loh permasalahannya jadi gak tambah parah gitu dan bisa dirawat secara perlahan tapi pasti pokoknya suka banget dan hasilnya lembab lembut halus super elastis itu kulit aku sekarang padahal aku udah 30 plus 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 jadi kayak ya kulitnya juga udah beda sama anak muda gitu ya tapi yang aku rasakan kayak setelah pakai krim ini kayak oke banget gitu loh jadi aku suka banget sama krimnya walaupun memang dia ini tadi kayak susah untuk meresapin tuh agak lama dan agak sumuk ya kadang-kadang kalau misalnya lagi di cuaca panas jadi cepet banget keringetannya terus kalau misalnya mau pakai makeup pastiin udah meresap sempurna atau pakai sunscreen sudah meresap sempurna biar hasilnya tuh jadi lebih bagus lebih flawless tapi memang bener dia flawless banget setelah pakai krim ini terus untuk kekurangan yang terakhir menurut aku sih di harganya ini pricey banget untuk kantong aku 290 ribuan walaupun dia sering promo ya cuman masih mahal sih di kantong aku teman-teman tapi kayak kalau misalnya teman-teman mau nyoba ini bagus banget untuk dicobain khususnya untuk teman-teman yang kulitnya kering sensitif dan sudah ada masalah aging kayak aku ini pasti bakalan suka dengan hasilnya tapi aku garis bawah ya karena namanya skincare itu kan cocok-cocokan jadi cocok di aku belum cocok di teman-teman tapi ya untuk aku yang masalah kulit kering sensitif dan aging ini ya kuas banget dengan hasilnya gitu walaupun tidak kuas dengan harganya mungkin sekian aja ya teman-teman untuk review kali ini semoga video ini bisa membantu teman-teman dan terima kasih sudah mampir see you terima kasih selamat menikmati selamat menikmati